Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya senang sekali bisa menemani Anda semua melihat film Kunfaya Kun Buat saya film ini bukan sekedar film tapi Satu pengajaran buat saya pribadi tentang bagaimana saya mengenal Allah kembali Saya sering bertanya kepada jamaah yang syari kepada saya Kalau kita sakit kemana kita datang? Ke dokter Kalau kita lapar apa yang kita cari? Makanan Allah karib Hidup kita kalau punya masalah punya hajat Terus kita gak datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh Berarti kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal dokter ketika kita sakit Kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal bengkel untuk motor mobil kita yang rusak Dari Ibn Abbas dia bercerita aku pernah satu ontah dengan beliau dengan Rasulullah Kalau Rasulullah bertanya kepada aku Ya gulam Aku akan mengajarkan kepada engkau Beberapa kalimat Pengajaran Rasulullah terhadap Ibn Abbas menjadi pengajaran buat kita semua Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Yahfazillaha yahfazka Bagaimana Allah akan menemani kita belajar Bagaimana kekuatan doa Bekerja Bagaimana kepercayaan terhadap Allah Allah tidak akan sia-siakan Bagaimana ikhtiar seorang hamba Mendapatkan pertolongan Allah Lalu Allah bimbing Sampai kemudian dia mendapatkan pertolongan yang dimaksud Dan rasanya Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini Yang tidak punya masalah Kalaupun dia tidak punya masalah Pasti dia punya keinginan Selamat menikmati film Kunfaya Kun Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang layak mendapatkan Kunfaya Kun Ya Allah SWT Dan jika ada waktu Jika berkenan Jelajahi website www.wisatati.com Kita berbagi spirit Berbagi motivasi disana Tentang pengalaman kita Berkenalan dengan kekuasaan dan Keesan Allah SWT Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton selesai kamu belajar dulu di sama abangmu Wan ajak adik kamu belajar nih Wan ibu ah ibu si aneh orang lapar kepengen makan malah disuruh belajar lagian kan enggak ada PR masa belajar aneh nonton TV aja dulu deh aneh 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 mana kamu panggil tuh sama ibu mau kerumahnya dia belum nonton TV eh sini waj iwan sudah wajah pasal saja iwan biarkan dia nonton TV ibu memang sudah janji kalau hari libur sekolah dia boleh nonton TV nanti saja kalau makanannya sudah siap kamu panggil dia pulang ya sudah tidak apa-apa sekarang kamu lanjutkan belajar sana iya deh bu buan ya panggil adikmu makanannya sudah siap iya bu terima kasih Ibu bikin bapak kaget aja Bapak mau makan sekarang Apa nunggu anak-anak makan dulu Bapak gak makan Gak kepengen makan Itu udah cukup tuh Katanya Ibu Nasi hanya cukup untuk sarapan anak-anak besok Iya sih Insya Allah anak-anak masih bisa makan nasi besok sarapan Tapi untuk malam ini Ibu sudah menyisikan sedikit nasi untuk bapak Bapak kan capek Seharian keliling-keliling jalan kaki Gak usah Bu Singkong rebus ini aja sudah cukup buat bapak Ibu aja yang makan nasi jatahnya bapak ya Ibu simpan saja nasinya untuk jatah bapak sarapan besok ya Bapak kan butuh tenaga untuk jalan keliling-keliling ya Gak usah Bu Ibu aja yang makan Lagipula besok bapak niat puasa Besok kan hari sabdu pak Bapak puasa apaan Puasa Puasa Semoga Allah Memudahkan kita dalam rizki Amin Insya Allah Tapi Apa bapak Tidak capek Jalan keliling-keliling jauh Ibu kok aneh sih Setiap ramadhan bapak dagang keliling-keliling tetap puasa Ibu gak paham sekarang kok begitu Ya sudah Kalau gitu Ibu simpan saja nasinya untuk bapak sarapan ya Gak usah Ibu aja yang makan Bapak tahu Ibu dari kemarin malam belum makan nasi kan Kalau bapak tadi pagi kan udah sarapan Lagipula Beberapa malam di bulan ramadhan kita Sahurnya hanya pakai air putih atau air teh Pokoknya udah Gak usah dipikirin sahurnya bapak Ibu aja yang makan nasinya bapak ya 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 Allah Suamiku telah berusaha sekuat tenaganya Untuk menggapai rezeki darimu Dan inilah yang kami miliki sampai dengan saat ini Mudah-mudahan Makanan ini menjadi berkah Bagi anak-anak kami Dan menjadi penguat badan dan jiwa anak-anak kami Ya Allah sehingga mereka menjadi anak yang pandai dan soleh Amin ya Allah Ya Rabbul Al-Amin As-salamualaikum Amin ya Rabbul Al-Amin Sebenarnya aku udah punya makan jajanan dari ini Ada nasi ya? Ada Sama sayur Sama Allah biar kaca ini bisa cepat ada yang beli Amin Ya Allah ya Rabbul Al-Amin Pak Ibu Sudah gak punya apa-apa untuk besok Pak Kalau Bapak Jemua Dan kita masih punya waktu ikhtiar dari pagi sampai siang Nanti malam Bapak mau sholat malam Mu'tah hajud Bapak mau mohon sama Allah Agar kaca ini bisa laku Kejual kaca yang ini aja Yang ini 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 doang nih Sampai ada yang nawar Cukup balik modal aja Bapak lepas ini kaca Bahkan kalau ada yang nawar 25 ribu Bapak lepas Nah pas Bapak dapet duit Bapak langsung pulang ke rumah Langsung Bapak kasih duitnya ke Ibu Ibu langsung belanja Ya Ibu sih Ikut gimana Bapak aja deh Ya Allah Tolonglah suamiku Jangan kecewakan dia Udah sini bener Lu bisa main kakak sih Udah bisa Udah 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 Gimana bang Gatur Gimana bang Ahmad Ahmad Pala lu bayang aman Lubar Jam tiga ini Pukul komitangan Iya bang Kesel Catchgat Tui 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 Ya Allah Ku bawa kaca ini kepadamu, Ya Allah Di keheningan malam, ku mohon Agar kaca ini Besok bisa laku, Ya Allah Bukakanlah risiko untukku, Ya Allah Sampai jumpa Bu, Bagi berangkat ya Ya Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Bu Ardan, kita ke pasar yuk Iya, Bu Aduh, saya nggak ke pasar dulu, Bu Nggak ke pasar Memangnya kenapa, Bu? Lagi males ya, Bu? Atau mau belanja di tukang sayur? Aduh, Bu, jangan belanja ke tukang sayur Kan mahal Ibu Harun aja yang banyak uang Mau loh jalan sendiri ke pasar Katanya dia mau nawar sendiri Soalnya, dia nggak percaya mau pembantu barunya Saya Saya nggak belanja dulu, Ibu-Ibu ya Nggak belanja? Yaudah, kalau Ibu nggak ke pasar Kita mau berangkat dulu, Ibu ya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Ardan Eh, Ijah ada apa, Bu? Maaf, Ibu nggak punya uang ya untuk belanja Bu, Alhamdulillah Saya punya rejeki lebih Gimana kalau Ibu pakai uang saya aja dulu? Terima kasih, Bu Ijah Tadi, babanya anak-anak pesan Insya Allah dia pulang cepat Hari ini bawa uang belanja Yaudah, daripada nunggu lama-lama Sekarang aja kita belanja Ibu pakai uang saya aja dulu Jangan usah, Bu Ijah Terima kasih Nanti babanya anak-anak marah Atau gini aja Ibu mau belanja apa? Biar saya belikan dulu ya Terima kasih, Bu Terima kasih sekali atas pertolongannya Tidak apa-apa Saya tunggu bapanya anak-anak pulang Ya sudah Kalau gitu saya pergi dulu ya, Bu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Gatanya gata Ya Allah Panjang angan-angan kah namanya Kalau saya dengan modal Gelobak dolong seperti ini Menginginkan memiliki toko sebesar itu Dikelah kemudian hari Alah, ngapain dulu lah kau bertanya-tanya disini Macam tai burung aja kau Udah pergi, pergi, pergi Ada mobil memasuk itu Udah pergi kau Ya, terus, terus, terus Terus Ayo, ayo Ayo, goyang sikit Ya, ayo, ayo Alah, ayo Assalamualaikum Walaikumsalam Pantangnya jam berantai, Pak? 11.10 menit Terima kasih, Pak Sampai jumpa Uang harus bawa uang Uang harus bawa uang Acanya kaca Acacar min bingkai Alhamdulillah Ya Allah Amba letih Tapi Amba tidak boleh berhenti Tidak boleh putus harapan Ya Allah Akankah pertolonganmu datang? Ya Allah Amba harus bawa uang untuk anak Amba Ya Allah Amba luas kali Kaca, kaca Berapa ini, Pak? 45 ribu, Bu 25 ribu kali Subhanallah 40 ribu, Bu Nah, gini aja Kalau 30 ribu saya ambil Tapi kalau enggak yaudah Ya Allah Terima kasih, Ya Allah Engkau sudah menjawab doaku Ya ada Ya semua Bu 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 Su Bu 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 Ibu, sudah gak punya apa-apa untuk besok, Pak. Ibu, sudah gak punya apa-apa untuk besok. 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 Ibu, sudah gak punya apa. Ibu, sudah gak punya apa-apa untuk besok. Astagfirullahaladzim. Ibu. Iwan. 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 Bapak mau kemana Bayangnya Bapak istirahat saja dulu Bapak bisa pulang ke rumah Ketemu anak sama istri Iya Pak Daripada nanti Bapak jatuh lagi Lebih baik Bapak pulang Saya harus terus berhiktir, Pak Saya harus pulang membawa uang Untuk anak dan istri saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak, Pak, tunggu sebentar, Pak Pak, sebentar, sebentar, Pak Ini ada sedikit rezeki, Pak Pak, Pak, jangan menolak rezeki, Pak Terima, Pak Sampai jumpa Ya Allah Doa hamba engkau dengar Tapi menolak engkau memberiku sedikit ya Allah Lima ribu Bu, anak berhenti aja ya bu Anak mau minta makanan sama ibunya Hendy Jangan lang, sabar Bapak pasti pulang sebentar lagi Bu, ibu kan bisa hutang buku baru Nanti dibayar bu kalau bapak pulang bu Iya, ibu kecut Aduh, diam Kalian dengar gak sih ibu bilang apa? Tunggu, tunggu Sabar sampai bapak pulang Terima kasih PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1